Buka bimbingan teknis, fasilitator, dan pendamping desa DMIJ Plus terintegrasi, Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan akan evaluasi kinerja para pendamping desa setelah 6 bulan bertugas. Mengawali tugas dan upaya mensukseskan program DMIJ Plus terintegrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indra Giri Hilir gelar bimbingan teknis kepada ratusan tenaga fasilitator kabupaten. Fasilitator kecamatan dan pendamping desa yang telah direkrut pada awal Januari 2019. Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan didampingi Kadis PMD Yulizal dan Ketua Komisi 1 DPRD Indra Giri Hilir Yusuf Said membuka dan menghadiri langsung bimtek yang digelar di Aula Hotel IP Tembilahan. Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan mengatakan sebagai garda terdepan dan menentukan kesuksesan program DMIJ Plus terintegrasi, maka diharapkan keseriusan penuh bagi para fasilitator dan pendamping desa yang telah direkrut untuk mengikuti bimtek dan bertugas untuk berhasilnya program unggulan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir tersebut. Untuk itu, Haji Muhammad Wardan menyatakan dalam 6 bulan ke depan kinerja para fasilitator dan pendamping desa DMIJ Plus terintegrasi akan kembali ditinjau untuk dievaluasi. DMIJ Plus terintegrasi merupakan program prioritas pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir, maka untuk itu harus diikuti dengan serius. Hari ini bagi para fasilitator masyarakat dan para pendamping desa diberikan pemberkalan sebagai bahan, sebagai dasar bagi mereka untuk melaksanakan tugas. Artinya jangan merabah-rabah, jangan tidak mempunyai konsep ketika mereka turun untuk membantu sekolah desa bersama-sama masyarakat, melaksanakan pembangunan, menyukseskan program DMIJ Plus terintegrasi ini. Maka saya sudah menyampaikan stressing agar kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh. Absensinya akan saya pantau, harus diikuti bagi mereka yang umpamanya tidak mengikuti maksimal. Saya masih punya peluang untuk memberikan sanksi disiplin sehingga mereka tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kemudian dalam pelaksanaan nanti juga tentunya harapan saya mereka setelah diberikan pembekalan tentunya dengan disiplin dapat bersama-sama dengan desa dan masyarakat desa melaksanakan semua program-program yang sudah kita tuangkan dalam visi-visi termasuk dalam program yang sudah kita jabarkan melalui program DMIJ Plus terintegrasi ini. Pelaksanaan bimbingan teknis diikuti dengan penandatanganan fakta integritas oleh para fasilitator dan pendamping desa yang memuat sejumlah poin penting. Kemudian di samping dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan ini, terlebih dahulu sebelum mereka itu turun, kami sudah memberikan surat tugas. Nah sebelum lagi turun, memiliki, sudah memiliki surat tugas kami apakah benar daripada penamping fasilitator ini benar-benar bekerja atau tidak? Nah oleh sebab itulah kami buat sesuatu fakta integritas. Nah isi salah satu fakta integritas tadi adalah Mereka itu tidak mau KKN, kolusi, dan nepotisme serta korupsi. Yang kedua, fasilitator kecamatan, pendamping desa tidak mengikuti program-program lain selain DMIJ Plus. Kemudian lagi apabila mereka ini melanggar ketentuan yang sebanyak 5 poin tadi, itu akan diberi sanksi oleh Bapak Bupati. Nah kemudian daripada itu, sesuai dengan sambutan beliau tadi, para fasilitator kecamatan dan penamping desa ini dikasih waktu 6 bulan. Kinerjanya baik atau tidak? Apabila tidak baik, dengan sendirinya akan diberhentikan sesuai dengan isi fakta integritas tadi. Pelaksanaan BIMTEK yang digelar dalam 2 tahap tersebut diikuti 10 fasilitator kabupaten, 49 fasilitator kecamatan, dan 79 pendamping desa. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.